Kalau kabel yang selupung, A-nya itu apa sih? A-nya ini. Yaitu A-nya selupung atau lapisan perlindungan luar dari bahan serat. Kalau NGA, tinggal cari kan nomin pelaturnya. Tinggal cari N tadi, yang sudah saya katakan, kabel standar konduktor tembaga. J NGA, tinggal dicari, gak mungkin dihafal, selupung isolasi dari PVC yang meleleh pada 65 derajat celcius sampai 75 derajat celcius. Kalau NJY ya berarti N dan sebagainya. Jadi apapun nama kabelnya, jadi dituliskan di kabel itu, tinggal kita lihat. Yang lucunya, ini kan urut abjad, A sampai Z. Ada kabel NJM. N-nya itu raono di sini. Habis K, K, L, L, M, K. Gak ada M. Dan ini terjadi, POIL 2000 juga gitu, POIL 2011 juga gitu. Padahal ada kabel NJM. Kabel terkenal itu. Ya sudah, kita cari jalan lainnya ke mana? Ya, Instruction Manual Book. Instruction Manual Book kabel itu, M, itu adalah PVC insulated, masih PVC, tetapi for indoor. NJM itu adalah kabel yang hanya boleh digunakan indoor. Indoor di sini, pengertiannya tidak kena hujan, maupun tidak kena matahari secara langsung. Jadi kalau misalnya ada dua gedung, dihubungkan dengan kanopi, ya boleh, NJM di bawah atap. Tapi kalau langsung, gak boleh. Ditanam, gak boleh. Nah, ini di rumah-rumah biasanya, dari MCB Box, mau masuk ke lampu taman, maka kabelnya ke kabel NJM, ditanam. Gak boleh, Pak. Nah, kalau mau ditanam, pakai NJJ, yang isolasinya double. Yang isolasinya double. Lucu, ada yang puilnya. Jadi copy paste aja, ada yang puil 2000 juga gitu. Gak ada M-nya lewat. Puil 2011 juga gitu. Nah, nanti jangan-jangan puil 2020 juga sama. Lewat M-nya, di copy paste. Mungkin gak banyak perhatikan. Nah, kalau tadi kita udah tahu ini, berarti udah gak tahu lagi. Kabel NGA, kita udah tahu NGA itu apa, NGG itu apa, kemudian NGM tadi. M-nya adalah, ini yang kabel terkenal ya, kabel tanah, kabel betul-betul kabel tanah, karena ada armornya, sebagai mechanical protection, NYF, GPY. ini tinggal dilihat. Itu jenis-jenis kabel, termasuk kabel-kabel untuk tegangan menengah, yang ada 2X-nya, itu adalah cross linkage polyethylene, XVE, yang warahnya bening gitu. Warahnya bening. Untuk aluminium, berbeda. Karena tadi N kan tembaga. Tadi untuk aluminium, karena gak banyak macamnya, maka ya ada AAC, AAC, AAC-SR yang paling terkenal ya, yang ada steel reinforce-nya ini, karena aluminium kan lendut ya, apa lendut? Lembek, sehingga diberi penguat besinya ini. Ini paling sering dipakai. AAC-SR. Yang keempat, heat akan muncul, kalau ukuran kawatnya terlalu kecil, atau bebannya terlalu besar, kita ore satu-satu. Terlalu kecil itu gimana? Maka, mari kita lihat bagaimana menentukan KHA. Kita ajarin, cara menghitung KHA. Kalau di grup, cable sizing. Kok di electrical safety gak diajarin cable sizing? Ya diajarin, Pak. Diajarin. Kalau enggak, bahwa kan itu adalah bagian penting. Tapi, dengan perhitungan-perhitungan yang tidak rumit. Tidak rumit. Misalnya, kita mulai dari voltage drop. Voltage drop pada sistem AC satu pasa. Kan kalau ini kawat pasa, ini kawat netral, B1, kemudian kembali ke kawat netral. Berarti, ada voltage drop B2, itu adalah menurut B1 dikurang delta V. V-nya adalah voltage drop-nya. Karena ada dua kawat, yaitu kawat pasa dan kawat netral, maka R-nya dikalikan dua. Maka voltage drop delta V, dua R dari R. Sehingga kita tahu, masing-masing kawat kan R-nya Rho, nan jenis, kali panjangnya, dan dibagi A. Maka, dua R kali kosinus B, dua dan lain sebagainya, kali semangat ini. Maka kita ambil, disimpulkan, tadi bahwa A, luas penampang, dua kali Rho, kali L, kali I, kali kosinus B, dibagi delta V. Nah, A-nya adalah luas penampang kawat, R-nya kita tahu, tahanan kawat, Rho-nya tahanan jenis, L-nya panjang kawat, satu hanya meter, ini harus ada, karena nanti diberikan, apa namanya, kuis-kuis untuk menghitung, I, arus resek, kosinus B, power factor, kalau nggak diketahui, biasa ya, standar. Nah, untuk delta V, kalau di kuliah kan, wah, kita cari, dengan rumus-rumus yang segala macam, nah, kita pakai di kuil aja, voltage drop itu, kuil 2011, voltage drop untuk power, maksimum 5%, kalau untuk lighting, maksimum 2%, kita pakai ini aja. Nah, sementara kita tahu, Rho, atau, atau tahanan jenis, dari bahan-bahan kan, yang paling rendah adalah, apa, yang paling rendah, perak, 0,015. Yang nomor 2, ini saya tandai, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini ada daftarnya dari Google aja tahu. Jadi sebetulnya dari sini kan, kabel yang paling bagus itu, adalah kabel yang terbuat dari perak ya, karena Rho-nya kan harus sekecil-kecilnya. Karena R kawat itu harus sekecil-kecilnya, maka Rho-nya harus sekecil-kecilnya, L-nya harus pendek-pendeknya, A-nya harus sebesar-besarnya. Teman-teman karena perak itu mahal, apalagi emas, maka ini kabel atau kawat listrik, biasanya terbuat dari tembaga atau aluminium. Ini di kami biasanya jadi soal nomor 1, Pak. Di kami biasanya jadi soal nomor 1, untuk asesornya. Mengapa kawat listrik biasanya selalu terbuat dari tembaga atau aluminium? Itu aja banyak yang jawabnya ngalur ngidul. Yang lucu lagi kalau jawabnya karena bagus. Itu teman saya, kalau ngoreksi begitu, jengkel dia kalau jawabannya karena bagus, karena diorang Jawa, dikasih dalam kurung, pakai tinta merah, ganteng. Jadi tembaga dan aluminium itu digunakan sebagai kartu, karena diganteng. Ya, mestinya jawabannya tadi ya, karena tembaga dan aluminium mempunyai ru, tahanan jenis yang kecil, dan harganya relatif murah. Kita lanjutkan. Nah, jadi contoh-contoh ini kita berikan contohnya. Ini seperti asin dan sebagainya. Berapa? Kita masukkan aja dengan rumus yang sudah kita bangun tadi. Masukkan, kalau dia dari tembaga, 0,0175, kemudian L-nya tadi sudah, 150 meter. Wah panjang betul ya. Kali ini I-nya sudah tadi, 3, ini sudah dihitung, 3,9 x 0. Bagi 5 persen, kalau untuk power, kali 220, jadi ketemu 1,61838 mm kwadrat. Nah, kemudian digunakan ukuran kabel di atas perhitungan tersebut. Lebih besar, lebih bagus kan? Yang dijual di pasaran, nggak mungkin ada 1,6. Kita masuk ke toko, bang ada kabel 1,61. Nggak ada. Adanya 1,5 mili atau 2,5 mm kwadrat. Jadi, dihitung dengan cara yang sederhana. Yang menarik adalah, yang namanya L itu tidak diperhitungkan banyak tabel. Misalnya tabel seperti ini. Nah, tabel ini. Nggak ada panjangnya. Tabel-tabel ini panjangnya berapa meter. Padahal untuk ukuran A itu juga tergantung dari ukuran A itu penampang A tergantung dari meter. Nah, kita coba di sini. Kita jelahkan. Kita coba. Sebetulnya di tabel itu berapa meter. Kalau luas penampangnya 1,5 mm kwadrat, dan lain sebagainya. Itu ternyata, setelah kita ambil kesimpulan, ya ternyata sekitar 31 meter. Jadi, tabel itu sekitar 31 meter. Yang menarik adalah, ya bukan mau membuli ini ya. Ada ditemukan satu slide gitu, tapi ada simbolnya ini. Tapi dia nggak bilang PLN ini. Hanya simbol gini aja. Salah Pak rumusnya. Rumusnya salah. Salah aja di mana? Karena dimemasukkan yang namanya tahanan jenis tadi, tidak seperti yang kita bahas tadi. Salah. Rumusnya salah. Rumusnya salah. Rumusnya salah. Angka dan satuan daya jenisnya perlu dikaji ulang. Jadi, angkanya juga salah. Maka daya hantar jenis kan seper dari tahanan jenis. Ini dia pakai daya hantar jenis, tapi kita tahanan jenisnya tahu 0,0175. Kalau 1 dibagi 0,175, itu kan 57. Nah, di sini sudah langsung dimasukkan 50. 50. Dan satuannya juga kurang. Nggak ada milimeter kuadratnya. Jadi, bikin rumus tapi salah. Lebih bagus kita turunkan yang tadi. Nah, gitu kan aja. Ini biasanya kita bikinkan quest of the day-nya juga. Nah, sehingga kalau kemudian kita lihat di buil, ini nggak ada panjangnya, Pak. Tadi sudah kita hitung, panjangnya kurang lebih 31 meter. Untuk kabel yang 2,5 milimeter kuadrat. Masing-masing beda ya. 34,4 mili dan sebagainya panjangnya. Nah, di tabel ini nggak ada panjangnya. Nah, kenapa nggak ada panjangnya? Salah, enggak. Karena tabel ini digunakan untuk instalasi-instalasi listrik, bangunan gedung maupun rumah yang kira-kira panjangnya nggak akan lebih dari 31 meter. Panjang antara beban sampai ke sirkuit breaker ya. Bukan panjang seluruhnya. Nanti di apartemen itu gimana? Kan dari bawah ke atasnya. Enggak. Kan di apartemen juga satu lantai-satu lantai. Satu lantai ada MCB box. Nah, kemudian kalau lihat di sini, maka tinggal lihat temen klatur tadi ya. Ini kabel jenis apa? Nah, ini langsung kuil kalau gini. KHA terus-menerus. Ini kabel NGA dan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya. Contoh, kalau 2,5 mm kuadrat, kalau dia dimasukkan ke dalam konduit, tipa listrik, dia boleh dibebani 20 ampere. Kemudian, kalau dimasukkan, eh tidak dimasukkan dalam pipa, 32 ampere. Nah, Bapak-Bapak sekalian, untuk teknisi, kita nggak akan ajarin ngitung tadi. Langsung tabel aja. Kita pakai tabel aja. Kita nggak usah ajarin ngitung-ngitung tadi. Kenapa? Bukan masalah apa-apa. Kita nggak percaya sama calon teknisi. Bukan. Karena teknisi listrik itu, pelatihannya hanya 6 hari kerja. 6 hari. Sedangkan ahli itu 16 hari. Jadi karena ya, waktunya lebih panjang. Kemudian dari 2,5 mm kuadrat ini, kalau kemudian dipasang sirkuit breaker, kalau yang dimasukkan dalam konduit, ukuran sirkuit breakernya harus lebih kecil ya. Biasa 16 ampere. Kalau dia tidak pakai pipa, 32 ampere, maka sirkuit breakernya lebih kecil. 25 ampere. Dan seterusnya, tabelnya panjang. Ini ada NGA, NYY, dan kawan-kawan sama. Tinggal melihat tabel. Atau nggak mau lihat tabel, tapi dihitung. Nanti kalau kita hitung, nggak perlu lihat tabel kan. Tapi untuk teknisi, pakai tabel aja. Nggak usah ngitung. Tambah pusing. NYY dan lain sebagainya. Ini ada di kuil semua. Ini kita ada bicara. Ya. Ya. Oke. Baik, Pak sekalian. Jadi, mengenai KHA, atau MPCT, harus sesuai dengan yang ada. Kemudian kalau diproteksi, tadi ini sering muncul ya, gambar-gambar begini di WI Group itu. Kalau di kabel, misalnya berapa, ini equipment damage area-nya di sini, kabel-kabel apa, dan sebagainya. Nggak perlu kecacauan. Kalau untuk instalasi, selalu kita tekankan gitu, ukuran circuit breaker harus lebih kecil daripada ukuran KHA. Jadi, kalau KHA-nya 20 ampere, maka circuit breaker-nya 16 ampere. disesuaikan dengan standar perniagaan. Perniagaannya, perniagaan itu kan maksudnya gini, circuit breaker kalau MCB kan 1 ampere, 2 ampere, nggak ada MCB 3 ampere, langsung 4 ampere, nggak ada 5 ampere, langsung 6 ampere, 7, 8, 9, nggak ada, langsung 10, dan sebagainya. Itu standar perniagaan. Jadi, kalau KHA-nya misalnya 20, maka circuit breaker harus lebih kecil. Itu untuk instalasi. Tapi untuk peralatan-peralatan berbeda. Misalnya untuk generator, ada ini untuk trafo, yang paling kita garis bawahi, yang dipakai sehari-hari, untuk motor. Motor itu motor sangkar. Motor sangkar itu indaksin motor ya. Sangkar tupai. Sangkar tupai. Squirrel kick. Mungkin motor, termasuk motor sinkrun, dan sebagainya. Hitungannya hampir semua motor ya. Kecuali yang di sini. Itu yang namanya, kalau menggunakan circuit breaker, circuit breakernya harus dikalikan 250%. Kalau menggunakan fuse, dikalikan 400%. Kalau mau lebih jelas, biasanya kita gunakan gambar ini. Gambar ini. Kalau ini motor, motor apapun, I nominalnya 42 ampere, I nominal adalah I yang tertera diniblit, maka ukuran kabelnya harus dikalikan 125%. Kenapa? Kan motor 3 pasah itu, motor sangkar, ini motor 3 pasah. Kan ada arus start ya, maka kabelnya dikalikan 125%. Kali 42, 52,5 ampere. Ini puil. Tetapi Bapak-Bapak, kalau baca standar Amerika, NEC, National Electrical Code, sama, sama persis dengan puil ini. Nah, ukuran circuit breakernya gimana? Dikalikan 250% yang tadi. Dikalikan 250%, berarti 2,5 x 42, yaitu 105 ampere. Tidak seperti instalasi. Kita sampaikan gitu. Ini motornya 42 ampere, kemudian circuit breakernya bukan lebih kecil dari 42 ampere, atau lebih kecil dari 52,5, malah dibesarkan, yaitu 105 ampere. Loh, kenapa? Ya karena motor itu punya arus start. Yang kita sudah tahu, rule of time-nya adalah 6 kali ya. 6 kali dari I nominal, 42 ampere. Kalau kita pasang circuit breaker lebih kecil, enggak akan bisa start motor ini. Enggak start-start. Bahkan di sini diberikan contoh, kalau untuk motor satu ini sama. 1,25, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ke atas kemana? Circuit breaker ini. Apakah ini di jumlah? 105 tambah 108 tambah 102. Enggak. Diambil yang paling besar, ukuran circuit breakernya, 108, kemudian ditambah dengan I nominal dari masing-masing motor yang lain. Jadi 108 ditambah 42, ditambah 28. Ini 108, ini circuit breakernya, yang circuit breaker dari satu motor yang paling tinggi, ini 105, 108, 102. dan 108, 68, ditambah 68, ditambah 42, 250. Sampai ke atas begitu. Ini di NEC, National Electrical Code juga sama. Supaya jangan sampai breakernya juga kekecilan atau kebesaran, kemudian malah motornya enggak mau. masalah kawat listrik menjadi krusial untuk para ahli ketiga listrik terutama, karena di lapangan dia harus paham betul. Harus paham betul. Maka kawat listrik di SNI kan tadi sudah macam-macam. Yang tidak kalah penting adalah kawat-kawat yang asalnya dari Amerika, yang disebut AWG. Masih ada, Pak. Ya banyak, Pak. proyek-proyek baru, misalnya di PLTP, misalnya gitu, proyek yang dibangun oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan Amerika, kabelnya enggak ada. Menggunakan kabel 2,5 mili, enggak ada. Pasti AWG. Nah, AWG, American White Gates, itu menggunakan nomor. Nomor 20, 18, dan sebagainya. Makin besar nomornya, dia makin kecil. Luas penampangnya. Misalnya ini, luas penampangnya setengah milimeter kuadrat, itu AWG nomor 20. Ini saya berikan konversinya, supaya enggak ngitung-ngitung lagi. 18, 0,75, 15, dan sebagainya. 2,5 mili, nomor 13, dan sebagainya. Jadi, tinggal lihat aja nih. Padahal ini dihitung. Kita hitung. Hitungin dari mana? Karena pemahaman awalnya, kemudian ada kabel Amerika yang pakai ukuran CM atau MCM, maupun. Kita berikan juga pemahamannya bahwa yang namanya cirkul mil, mil enggak pakai E ya, mil saja. Kalau mile, beda lagi nih. Nanti jadi kayak kilometer. Ini enggak. Satu cirkuler mil atau satu CM, itu adalah luas dari lingkaran yang berdiameter satu mil. Satu mil enggak pakai E, itu 0,001 in. Sehingga nanti bisa kita konversikan bahwa satu CM itu, ini kita hitungkan aja di situ, 0,0005067 CM. Jadi, kalau dibalik satu milimeter kuadrat, berapa CM? Ya, ini. Kira-kira 1973 sekian CM. Lalu kita memperubah dari milimeter ke CM. Ini kita bahaskan di situ. Nah, masalahnya tinggal kalau ABG, mereka biasanya menggunakan ini, pengukur kabel, Pak. Tinggal diselopokkan aja di situ. Diselopokkan itu, ditaruh zat. Ini sekian ABG. Jadi yang diameternya. Tapi kalau yang kabel-kabel SNI, enggak bisa. Karena SNI adalah, ukurannya adalah luas penampang. 2,5 mm kuadrat. Maka harus kita jadikan diameter dulu. Kita hitung. Atau tadi sudah. Sudah kita hitung ini tadi. Ini mungkin membantu. kalau 2,5 mm itu sudah kita hitung dengan itu. Luas lingkaran aja. Itu 1,7840. Berarti kabel 2,5 mm kuadrat itu kalau di squid mark, squid mark. Jangka sorong. Jangka sorong, ya tadi 0, sekian. Yang lain juga gitu. Nah, persoalannya kita ini di lapangan kadang-kadang bukan hanya kabel besar, termasuk kabel-kabel kecil. untuk apa? Kabel-kabel rewinding motor. Biasanya kabel ini dari masih import. Gak ada kabel dijual yang pakai menggunakan SNI, import. AWG nomor 41. Wheel gak ada. Gak sampai gitu. Makin tinggi angkanya, makin kecil. Itu 8 cm. A-nya mm kuadrat, hanya 0,00405, kawat AWG nomor 41. Yang untuk rewinding motor-motor kecil. Ini kawat yang isolasinya dari email. Dari email. Bukan email suratnya. Dari email. Email. Orang lapangan. Nomor 3180. Nah, D-nya berapa? Hitung sendiri katanya. Malus kita hitung. Hitung sendirilah diameternya, dan lain sebagainya. Ini hanya memberikan gambaran bahwa kabel yang datang ke Indonesia itu bermacam-macam. Ada versi Amerika maupun versi Eropa. IEC atau PUIL. PUIL itu IEC ya. Kemarin saya bilang waktu hari pertama PUIL itu terjemahan dari IEC. Ada bapak-bapak yang gak terima. Bukan terjemahan. Itu modifikasi. Maka kita tulis MOT. Pemodifikasi. Ya, sudah. Ya, terima kasih Pak. Modifikasi. Terjemahan. Disebut IEC nomor berapa, dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar memberikan gambaran atau wawasan kepada Pak Rani bahwa kabel itu bermacam-macam seperti ini. Jadi ukuran tentang ukuran kabel. Jadi ukuran kabel juga menjadi penting. Bagaimana kita tahu ukuran kabel itu tiba-tiba kita mendapatkan kabel AWG. Wah, ada satu proyek dibangun oleh Bechtel atau Flordanil. Kabelnya dia pasti kabel-kabel wiring di sirkuit breaker itu pasti AWG. Gak mungkin pakai kabel PUIL. Kita paling tidak tahu. Yang kelima, yang terakhir ini untuk bahasan kebakaran adalah karena terjadi lost connection yang bisa menimbulkan menimbulkan panas. Nah, gimana sih kok lost connection bisa menimbulkan panas? ini saya ambil dari satu jurnal. Saya copy-paste saja. 12 AWG American Wire Gates. Tadi berapa konversinya? Kira-kira 2,5 mm kuadrat. seven strand copper wiring jadi tujuh serabut jadi bukan pejal tapi serabut use in many homes has a resistance 2,05 ohm per seribu feet. Jadi kabel itu ada tulisannya biasanya bahwa tahanannya 2,05 ohm per seribu feet. Kalau tidak ada tandanya ya kita ukur saja pakai ohmeter. Nah, dari gulungan kabel tadi kita hanya perlu 50 feet kali 2 karena untuk kabel pasal dan kabel netral. Karena dari circuit breaker sampai ke beban misalnya mesin cuci itu jaraknya 50 feet. Berarti kita punya perlu 2 berarti 2 kali 50 feet. Berarti tahanannya berapa? 2 kali 50 feet dikalikan tahanannya ini. Kita mau cari tahanan dari 100 feet ini berarti 0,205 feet 5 ohm untuk kabel pasal maupun kabel netral. Nah, ini yang di jurnal dikatakan. Condition number one no loss connection. Kalau tidak ada loss connection itu tahanan kontaknya 0. Tahanan kontaknya 0. Kalau rapat zero resistance at contact. Berarti kita sebetulnya tahanan listrik itu sudah kenal banyak ya. Apa? Yang pertama yang dari unit 1 tahanan kawat. Yang kedua tahanan pentanahan. Sekarang tahanan kontak. Nanti terakhir itu tahanan isolasi. Ini penting sekali. Nah, ketika loadnya atau bebannya diplakan itu loadnya 20 ampere, maka daya yang terdisipasi biasa P sama dengan I kawadrat R karena tegangannya kan nggak diketahui. P sama dengan P kali I dikalikan R lagi. Maka P-nya kan I kali R I kawadrat R kita udah tau. 20 di kawadrat kali tahanannya. Yaitu tahanan murninya kabel karena nggak ada loss connection. 0,205 ohm. Hasilnya 82 volt. Pertanyaannya 82 volt untuk kabel 12 AWG itu panas kita coba aja datang ke toko listrik. Bang-bang kabel 12 AWG itu seperti kabel rumah kita 2,5 mm kawadrat kan. Bang-bang Anda nggak setrika yang 82 watt? Maka tukang listriknya jawab nggak ada. Nggak panas. Nggak panas. Jadi untuk kabel kira-kira 2,5 mm kawadrat 82 watt itu nggak panas. Nah, sekarang coba kalau ada loss connection. loss connection itu berarti ada nilai tahanan kontak. Maka sering disebut high resistance kontak. Misalnya ada nilai kita ambil aja nilainya 2 ohm. Maka berarti berapa tahanan kawadratnya tadi? Yaitu 0,25 ohm ditambah tahanan kontak yang ada nilainya. Kalau tadi 0 ini ada nilainya. Jadi ada nilainya. Kalau lepas nggak ada nilainya. Ini kan antara nyambung dan tidak. loss connection itu anggang-anggang gitu. Nyambung, tidak nyambung. Kendor. Bukan tapi bunyinya loss. 2 ditambah 0,25 ohm 2,25 ohm. Nah, berapa sekarang dayanya? I kawadrat R 20 kawadrat 2 ini 882 watt. Setrika aja 300 watt panas. Apalagi 882 watt. Ini kira-kira saya memberikan gambaran kepada pasal peserta dan ini. Sekali lagi Bapak-Bapak, saya kan tidak sedang menyampaikan materi ke Bapak-Bapak. Mungkin ada yang ketawa Bapak-Bapak ya. Saya hanya ingin memberitahu ini loh Pak bahan-bahan yang saya sampaikan kalau saya memberikan materi ke para peserta pelatihan elektronik dia sampai detail seperti ini Pak. Karena seperti tujuannya topen teknisnya. Seperti Pak ketua umum kita lecture yang fondamental yang high tech kalau top itu yang teknis yang applied skill menurut saya yang teknis. Bahkan sekarang ada bedanya sekarang. kalau lecture itu enggak pakai video. Kalau talk pakai video. Lecture kan selama ini enggak pakai video. Nah sekarang talk ada videonya. Nah panas. Nah panas ini menyebabkan timbulnya api karena ada heat itu. Maka dimana-mana dibahas HRC ini berbahaya. High resistance contact dan lain sebagainya. banyak literatur-literatur yang kita bisa baca high resistance contact. Nah namanya panas itu bisa kita deteksi dengan alat pemindai panas. Yang paling modern yang sekarang pakai infrared termografi. Infrared termografi. Persoalannya begitu kita pakai infrared termografi berapa sih temperatur yang panas tadi. Hubungannya dengan panas. Ini saya ambilkan dari satu jurnal kalau enggak salah itu ada beberapa standar dari NETA yaitu International Electrical Testing Association N tapi internasional dari military standar dan dari pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Kita ambil yang ini aja. Kalau Delta T ini bagus karena kadang-kadang ada beberapa yang Delta T tapi gak disebutkan Delta T apa apa dengan apa ini NETA konsisten konsekuen Delta T badpin similar komponen under similar load. Jadi Delta T antara peralatan-peralatan lain yang menanggung beban yang sama. Kalau 1 sampai 3 derajat Celcius nah kemudian digabungkan dengan Delta T terhadap ambient temperatur antara 1 derajat ada 2 parameter maka itu possible waran investigation. Ini sudah perlu diseritiki. Kalau di prioritas 3 kalau Delta T nya sekian yang nomor 1 kalau lebih dari 15 derajat Celcius lebih dari 40 derajat Celcius Delta T yang ini major dispensi repair immediately. Ini bagus dari NETA ini. Military standard dia yang gunakan Delta T bebin similar komponen under similar load. Dia enggak dengan ambient temperatur langsung. Yang literatur-literatur Indonesia Delta T sama Oppo ini bagus ini. Yang paling bagus dari ini karena ada 2 parameter Delta T ini Delta T satu Delta T dua apa yang harus dilakukan oleh orang lapangan. Ini yang penting. monitor until corrective measure can be accomplished. Monitor kalau ini segera berarti matikan kalau sudah sampai di sini. Jadi dari hasil termografi ini. Karena termografi dia hanya menyatakan berapa derajat Celcius kan analisisnya kita. Dia menganalisis kita. Ahli kategori itu. Baik Pak sekalian itu adalah tentang kebakaran. Mudah-mudahan dari sini walaupun panjang lebar membosankan mungkin harapan dari IACI, QQ Bapak Ketua Umum, apa sih yang harus kita lakukan sebetulnya? Kok masih sering terjadi kebakaran-kebakaran? Padahal Bapak-Bapak sekalian, kalau ada yang namanya pelatihan ahli K3 listrik, kami menyampaikan ini. Sudah kami sampaikan. Kemudian sampai lapangan itu kemudian dilaksanakan dengan konsisten atau tidak. Kemudian apakah itu ditularkan ke yang lain-lain. Kok masih ada kebakaran-kebakaran yang terjadi? Mungkin kurang keras usaha kita. Atau jangan-jangan Pak Ustadz Ali Mazhar ini dakwah kemana-mana, kok masih ada begal? Kok masih ada yang korupsi? Kan gitu. Harusnya kan enggak. Gitu kira-kira ya. Ya sudah. Mungkin usaha dakwahnya kurang keras. Usaha dakwahnya kurang keras. Itu yang bisa yang saya sampaikan ke Pak Asaf pelatihan tentang kebakaran. Jadi sudah cukup komprehensif. Sampai nanti ada contoh-contoh kuis of the day. Banyak. Bagaimana cable sizing dan sebagainya. Yang lima tadi. Berarti kalau terjadi kebakaran, terutama di gedung, di rumah, ya pasti sebabnya karena salah satu dari lima tadi mungkin terjadi short circuit karena dan circuit breaker yang enggak trip. Short circuit kan enggak apa-apa. Kalau circuit breaker trip, rumah saya itu sering terjadi short circuit. Break. Kalau rumahnya orang listrik, maka distribution circuit breaker banyak untuk pompa air sendiri. Jadi begitu trip, pompa air. Ya sudah, pompa airnya yang mati. Yang lain enggak. Tapi circuit breaker trip. Besok panggil tukang sumur. Wah, dibongkar sumur itu pakai tali tambang itu kayak ngambil jenazah pahlawan revolusi itu. Enggak sanggup kita. Dan lain sebagainya. Itu tentang kebakaran. Kemudian kualitas kabelnya jelek. Jadi saya katakan mungkin dicampur-campur. Bukan ukurannya benar. Tapi baru dikasih kabel 2,5 mili, mestinya bisa menang 20 amper tanpa panas. Ini ada kabel 2,5 mili, dikasih 5 amper sudah panas. Kan bukan salah luas penampangnya. Karena kualitas kabelnya jelek. Kemudian jenis kabelnya harus benar. Kabel listrik yang benar. NYMnya harus benar. NJY harus benar. Dan sebagainya. Kemudian KHA-nya atau bebannya tadi sudah panjang lebar. Kemudian lost connection. lost connection ini juga menarik. Karena kalau harbiannya kan lost connection. Kalau koneksinya lost juga ada pasalah. Sudah lost. Padahal lost connection itu antara nyambung dan tidak anggang-anggang. Itu tadi masalah shock. Sudah kita bahas. Di jenis 2 art yang terdiri dari art flash dan kebakaran. Sudah sekarang kita masuk ke blast. Atau ledakan. Ledakan. ini kita ambil saya ambil dari Google bukan meet-in saya kalau sekarang aja kalau buah HP dicoba aja blast effect NFPA dari NFPA National Fire Protection Association pilih picture atau gambar muncul ini. Dan ini ledakan listrik. Dari mana tahunya ini lempeng tembaga bus bar dua bus bar kemudian shock. bukan ledakan karena gas melon. Temperaturnya Bapak-Bapak sekalian menurut NFPA bisa sampai 35.000 derajat Fahrenheit. 35.000 derajat Fahrenheit. Bukan main. Kalau Celsius berapa? Ya anggap aja 20.000. sementara 100 derajat aja kita udah gak berani mencelupkan tangan kita ke dalam air mendidih. 1000 derajat Celsius besi mulai-mulai. Ini bisa sampai misalnya 20.000 derajat Celsius. Kemudian ada molten metal pressure wave jadi gelombang bertekanan yang meledak listriknya di sini orang 10 meter mental. Sound wave biasa shaft yaitu serpian-serpian hot air rapid expansion yang meledak di sini orang jarak 10 meter gosong. Karena ada hot air rapid expansion ada cahaya. Dan yang menarik ini yang terakhir Cooper vapor Cooper tembaga vapor menguap. Kenapa tembaganya langsung menguap? Gak mencair dulu? Enggak. Ini dibawahnya dijelasin. Solid to vapor expand 67.000 kali. memang betul. Jadi kayak kapur barus di kamar mandi. Kapur barus di kamar mandi. Supaya beda sama lecture maka kita style video. Kita style video. Kayaknya belum video itu belum di style. Kita style video. Bagus ini sekarang ada menu video. ini bedanya bedanya video yaitu meledak. Mudah-mudahan bisa. Atau mungkin belum pernah kita putar. Belum. Kayaknya kita belum pernah putar video. Ini ada dua switchgear berhadapan. Bayangin kalau ini pembangkit listrik. dua switchgear berhadapan. Dua teknisi kita sedang bekerja melakukan pekerjaan listrik. Kalau di pelatihan saya nggak jelaskan dulu. Dia sedang melakukan apa. Walaupun kita bapak-bapak sudah pasti tahu dia sedang apa. Yang jelas dua orang teknisi atau operator ini sedang melakukan pekerjaan listrik. Karena nanti akan dibahas. Ini akan dibahas. Apa yang terjadi dengan dia. dia sedang melakukan pekerjaan listrik. Kalau di pelatihan saya putarkan video ini nggak saya jelasin dulu. Dia sedang apa. Yang jelas dua orang teknisi atau dua orang operator sedang melakukan pekerjaan listrik. Ini nggak ada suaranya memang. Dan ini saya ambil dari YouTube. Sumbernya kok dari LiveLeak. Mungkin masih ada di YouTube karena sudah lama sekali. Dua orang teknisi atau operator listrik sedang melakukan pekerjaan di suite gear. Dua yang berada depan. Meledak. Menurut NFPA itu temperaturnya bisa sampai 32.000 derajat Fahrenheit. Sudah peralatannya rusak suite gear-nya itu dua orang mati. Yang satu itu pas sudah mohon maaf sekali hancur yang baru datang tadi mungkin bawa alat karena kena hot rapid expansion. Kemungkinan besar ya fatal. kembali lagi. Kembali lagi. Ke basic. Bagus ini. Kayaknya fitur baru ini. Atau saya baru lihat. Baru lihat. Ini ada video dan nggak tersendat-sendat. Dulu pernah saya coba dengan teman itu di zoom itu tersendat-sendat. Ini sekarang lancar. Bagus. ini supaya membedakan antara lecture dan talk. Kalau lecture kan nggak ada videonya. Nah. Blast atau ledakan? Nggak usah pakai definisi. Orang semua tahu blast itu ledakan. Blast atau blast? Blast aja. Enakan blast. Ledakan. Kalau mau definisinya dari standar silahkan. Efek eksklusif dan nggak usah. Nah. Blast itu ada dua. Terdiri dari dua macam. Blast listrik. Yang pertama blast yang berasal atau yang terjadi karena pemeliharaannya kurang baik. Tiba-tiba trabu meledak, baterai meledak, dan lain-lain sebagainya. Nah. Ini kan baterai yang paling sering. Karena pemeliharaannya kurang baik. Ada satu true story. tiba-tiba sirkuit breaker di utilities yang besar itu trip. Damn. Wah. Ada short circuit ini ke trip. Short circuit kan nggak apa-apa kalau sirkuit breakernya trip. Dicari teknisinya pakai mobil. Wah, mobil operasional. Dicari. Ketemu di ujung selatan itu trafo meledak. Trafo. Nggak trafo sebesar ini ya. Trafo ya lumayan lah. Mungkin kurang dari 100 kVA itu meledak. Trafo itu dipagar tapi sudah penuh dengan alang-alang. Alang-alang. Jadi trafo itu mungkin nggak pernah ditengok. Baik teknisinya lapor sama supervisor. Supervisornya udah lama. Udah 10 tahun atau 15 tahun. Pak supervisor, tadi kan sirkuit breaker di utility strip. Ini ada trafo meledak. Di mana trafonya? Supervisor dia bilang, di sebelah selatan, Pak. yang lucu, supervisor yang udah lama tadi tanya, loh, adakah trafo di sebelah selatan? Astagfirullah Lajib. Supervisernya aja nggak tahu kalau ada trafo di sebelah selatan. Bagaimana mau dipelihara? Jadi, ditengok juga nggak pernah. Mungkin kalau di trafo oil immerse olinya bocor, jalan terus, dan lain sebagainya. Nah, maka langsung saja apa cara mencegahnya. Karena electrical safety itu cara mencegah, yang penting kayak kemarin, yang shock itu. Yang penting cara mencegahnya satu, laksanakan pekerjaan pemeliharaan yang benar. Apa? Kita udah tahu pemeliharaan listrik. Ada preventive maintenance, ada predictive maintenance, dan ada corrective maintenance. Semua perusahaan udah tahu begitu. Kita pernah ke satu daerah saya tanya, gimana pemeliharaan perlataan-perlataan listrik di sini? Wah, kami bagus, Pak. Kami punya prosedur-prosedur maintenance prosedur di buku gitu, Pak. Ditunjuk, wih, bagus sekali. Tanya, saya sederhana tanyanya, yang ditulis di buku ini dilaksanakan nggak? Jawabannya, hehehehe. Berarti nggak dilaksanakan. maka menarasinya jadi begini. Laksanakan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan prosedur-prosedur pemeliharaan yang sudah ada di setiap perusahaan. Setiap perusahaan itu punya internal prosedur zaman sekarang. Nah, yang kedua, ini, lakukan JSA, Job Safety Analysis untuk setiap pekerjaan pemeliharaan sebelum lakukan pemeliharaan. Ini udah tahu betul Job Safety Analysis. Job Safety Analysis adalah orang bilang soul on the safety, rohnya safety. Seperti apa sih? JSA itu, itu brandnya NSC, National Safety Council. Yang dia sangat sederhana, tapi revolutioner menurut kami. Karena hanya tiga kolom, kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Yang ini boleh apa saja ditulis sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi yang penting ada tiga kolom. Satu kolom, Sequence of Basic Job Step. Apa sih pekerjaannya? Kolom kedua, Potensial Hazard. Pekerjaan itu, apa sih bahayanya? Recommended Action. Supaya tidak ada bahaya, apa sih yang harus dilakukan? Ini kan pemikiran yang revolusioner. Waktu tahun 90-an kita lihat, luar biasa. Orang bisa berpikir seperti itu. Dan akhirnya ini dicontoh. dicontoh oleh HASOP, dicontoh oleh CMMS, Comprehensive Maintenance and Material System, dan lain sebagainya. Ini awalnya dari JSA. Ini punyanya National Safety Council. Jadi kalau kita masih pakai JSA, jangan dirubah-rubah dah. Jangan dirubah-rubah, kita hargai National Safety Council. Terima kasih. Wah, ini mesti proyek besar. Bayangkan, Flor Daniel itu perusahaan kontraktor dari Amerika. Ini saingannya Bechtel. Ada Tripatra. Tripatra itu engineering yang bikin pabrik-pabrik di Indonesia. Terkenal. Ini saingannya rekayasa industri. Kalau namanya perencanaan teknik untuk pabrik, biasanya kalau tidak Tripatra ya, rekayasa industri. Orang teknik elektro, banyak yang di situ. Kemudian, Sefron, perusahaan Amerika. Kemudian ada Elnusa. Ada empat perusahaan besar bergabung. Pasti ini job besar ini. Cuman dihapus jobnya. Ya enggak apa-apa. Haknya dia. Dihapus. Hanya diperhatikan pekerjaannya saja. Dan Bahasa Indonesia. Pekerjaannya, pelepasan top rail. Ngelepas top rail itu. Apa sih bahayanya? Terjatuh dari ketinggian. Top railnya itu bisa jatuh. Apa yang bisa dilakukan? Kaitkan full body harness padat yang terjauh. Yang kedua, pipa ini harusnya pakai garis ya. Satu-satu, itu satu-satu. Satu-dua, pipa top railnya jatuh dari pegangan. Pegang erat, gunakan tali, dan lain sebagainya. Kan revolusioner. Jadi kalau setiap pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan maintenance terutama, itu menggunakan GSA ini, ya insya Allah nggak akan ada kecelakaan, kecelakaan listrik ya. Bahkan, ini UNOCAL. UNOCAL sekarang jadi sefron ya. Eh ya, sefron juga. Ada tiga kolom. Ini masih menghargai, menghargai National Safety Control. Karena ada yang diubah-ubah, jadi empat kolom. Janganlah, menurut saya, tetap pertahankan tiga kolom. Ini saya ambilkan GSA aktual di lapangan dari PT Jasa Power Indonesia. Karena saya dikasih, ya nggak apa-apa. Saya publish. Ini resmi, Pak. Dibuat oleh ini. Inspeksi dan pengencangan terminasi karena diduga ada loss connection, kabel power. Pertama, saya memutus aliran listrik, sumber energi padamanya supaya nggak tersenat. Melakukan isolasi, gunakan cek isolasi yang tepat. Pak dokter memutus ini. Pak dokter menjegrek disconnecting, mengambil toolbox dan lain sebagainya. Salah satu contohnya. Yang kedua, ngasih listrik juga, CSR listrik mengganti CVT. Setiap bahaya-bahayanya yang mungkin bisa terjadi sudah diintensifikasi dan harus apa yang dilakukan. Bahkan di perusahaan ini, Adaro ditambang, di grup sering tambang batu bara. Nah, pekerjaan sesepele menggerenda dari Adaro, menggerenda itu kan kadang-kadang kita mengatakan pekerjaan sepele, itu harus dibuat JSA-nya. Kalau ada JSA-nya, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu tidak akan dikasih izin kerja, tidak akan dikasih work permit. Menggerenda saja harus dibuat JSA-nya. Mempersiapkan material yang akan digerenda. Apa bahayanya? Bisa terbentur material. Pipa, misalnya terbentur pipa, pastikan material dan lain sebagainya. itu dibuat oleh siapa, disetujui oleh siapa, safety officer-nya, kemudian diketahui oleh manajernya mungkin, dan sebagainya. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan listrik, pemeliharaan terutama sebelum melakukan pekerjaan, sudah disiapkan JSA-nya apalagi diikuti dengan tidak akan dikasih work permit. Kalau enggak pakai JSA, termasuk di tempat kami seperti itu, enggak akan dikasih work permit, kalau enggak ada JSA-nya. Teman-teman kadang-kadang ya namanya orang banyak nakal ya, yang mengizinkan kerja adalah operation yang menandatangkan work permit, yang minta kerja, maintenance, itu dilampirkan gitu, kalau masih pakai hard copy ya, kemudian diajukan. Ada JSA-nya? Ada Pak, enggak dilihat lagi. Padahal JSA-nya JSA apa? Nanti begitu keluar, udah punya program ini ketawa-ketawa. Wih, ketipu. Duh, Pak malah nipu. Nakal-nakal. Dan sebagainya. Sudah jam 4.00-5.00, Pak Marjanto, apa kita berhenti dulu kemudian diskusi, karena ini ada plus yang sangat penting, karena interrupting rating yang tidak benar pada CB dan Fuse. Film yang terakhir kita putar, Sweet Gear 2 meledak tadi karena ini. Plus yang terjadi karena interrupting rating yang tidak benar. Ini menjadi bahasan spesial untuk elektrikasi. Cuman karena jamnya sudah berapa lama itu, Pak? Saya serahkan ke Pak Marjanto kita mau seperti apa. Ada... Terima kasih, Pak. Atau ada diskusi dulu? Kaya-kayanya enaknya... Ini gimana, Pak Mas Ali? Pak Ali? Kita mungkin kita diskusi dulu ya. Ini karena sudah cukup panjang, jadi kita diskusi dulu. tapi saya lihat ini materinya masih separuh nih, Pak. Materinya masih separuh nih. Jadi kita diskusi dulu. Pak Dover juga senyum-senyum terus mau apa ini. Menarik, menarik karena langsung untuk aplikasi. Iya. Iya, betul. Materinya sangat penting tentang diri. Seperti arahnya Pak Ketum, Pak Dover. Iya, oke, Pak. Ini adalah ilmu-ilmu yang ada di bumi. Ilmu-ilmu yang ada di langit. Supaya imbang. Besok kita dapat ilmu yang ada di langit. Nah, Jumat ini dapat yang di bumi-dibumi. Padahal ini bahasan penting ini, Pak. Yang terkini meledaknya sweetgear tadi. kenapanya itu. Silahkan, Pak. Ada yang mau diskusi, Pak. Silahkan Pak Yanto. Kayanya kita diskusi kita diskusi dulu. Kita 15 menit ya. 15 menit ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin ada. Yang awal tadi ada Pak Pekik yang nanya. Silahkan, Pak. saya bacakan ya pertanyaannya. Iya, Pak. Ada dua pertanyaan dari Pak Pekik yang saya bacakan. Panas disebabkan arus yang besar tidak sesuai batas kapasitas arus dan itu tidak diketahui oleh konsumen. Bagaimana penjelasan kepada konsumen ahli K3 target ahli K3 target konsumen. Target konsumen ya mungkin ya. Bagaimana menjelaskan itu. Pertanyaan pertama atau mungkin Pak Pekik memonitor. Nanti mungkin dijelaskan lagi. Pak Pekik Pak siapa, Pak? Pak Herbeke kelihatannya sudah live itu. Oh, gitu ya. Oh, sudah live. Pertanyaan mungkin tetap perlu dijawab, Pak. Buat pertanyaan yang tadi. Iya, mungkin untuk yang lain ya. Yang kedua berapa batasan kontak resistan pada jaringan tegangan rendah? Baik. Yang tadi ya, mungkin ya. Jadi kontak resistan ya. Ini menarik, Bang. Kontak resistan. Kan kita harus menentukan antara kendor dan tidak kendor. Untuk yang berupa lempeng. 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 bukan twist ya. Lempeng. Di baspar-baspar untuk tegangan rendah. Itu atau kan jeneriknya itu kalau tidak salah justru SPLN mungkin Bapak-Bapak tahu itu 100 mili 100 mikro ohm. 100 mikro ohm. Jadi angkanya 100 mikro ohm. Itu jenerik. Artinya begini. Bukan kalau 99 kencang 101 kendor. Bukan begitu. Nah ini nanti menyesatkan ini. Karena kalau kecil kan mikro ohmnya kecil kan kencang. Kalau kendor kan mikro ohmnya besar. Karena patokannya 100 kemudian 99 kencang 101 kendor. Bukan gitu. Jadi narasinya jauh di bawah 100 mikro ohm kencang. Jauh di atas 100 mikro ohm kendor. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih akurat. Kalau kita punya data waktu projek. Data projek itu waktu komisioning kan setiap titik itu dikencengin dengan kunci torsi. Kenapa? Karena Pak Doktor masih baru itu namanya tembak. Itu kan masih lengket. Masih rata. Masih rata betul. Nah itu Pak Doktor sudah kencang betul. Misalnya 56 mikro ohm. 56 mikro ohm. Itu kalau kita punya gambar di komisioning. Oh titik A di panel itu tukang rendah kan bisa panel besar. Titik A itu projek itu 56 mikro ohm. Maka berjalan setahun, dua tahun, tiga tahun, ya kembali ke 56 mikro ohm. Bukan 100. Cuman persoalannya kita kan jarang punya data seperti itu. Kecuali perusahaan-perusahaan besar. Kalau sweet gear yang besar-besar pasti punya di projek itu. Jadi kembali ke situ. Misalnya titik A1 56 mikro ohm pada waktu projek. Ya kembali ke situ. Titik A2 itu 75 mikro ohm. Ya kembali ke situ. Kembali ke itu. Nah kalau enggak gimana? Ya harus dibongkar, kemudian di amplas. Amplasnya bukan gini ya, biaranya ditaruh di meja gitu, digosok gitu supaya rata. Biasanya ada debu-debu, partikel debu-debu, nanti begitu dikencengin lagi bisa lagi kembali ke padaku projek. Tapi kalau tidak, kalau tidak salah SPLN itu patokan generiknya 100 mikro ohm. Tapi narasinya kalau jauh di bawah 100 mikro ohm kencang, di atas 100 mikro ohm kendor. Oke, yang lain Pak? Mungkin? Karena lost connection itu menjadi bagian sangat penting. Bagian sangat penting dari, nah, pertanyaannya, kalau itu lempeng. Kalau sekarang kabel yang ditwis, nggak ada patokannya, nggak ada alat untuk ngecek itu. Satu-satunya alat, ya Pak Doktor nanti dihidupkan di infrared termenapi, berapa temperaturnya. Kan temperatur kan kencang dan kendornya akan bisa dideteksi oleh temperatur. Oleh temperatur. Dijadikan satu. Kayaknya bacaannya satu saja. Yang lain mungkin bisa langsung. Saya dulu, saya dulu. Saya ada sebenarnya cukup banyak pertanyaan, tapi dicicil. Yang pertama Pak Bowo tentang warna kabel Pak Bowo, jadi itu di Quill 2011, itu warna kabelnya seperti apa, dan ini apakah itu memang sudah foam atau seperti apa. Kemudian yang kedua ini tentang ini, tentang Arc Flash, pengertian Arc Flash. Sebenarnya ada pengertian Arc Flash, kemudian ada RCD, yang pertama Arc Flash dulu. Saya membaca beberapa artikel di Arc Flash itu ada seri, ada paralel. begitu begitu Pak Bowo. Karena kalau Arc Flash itu, pengertian Arc Flash itu yang saya baca di artikel itu adalah short circuit melalui udara. Short circuit melalui udara. Sehingga kalau misalkan ada Arc Flash seri, itu kena be detected by the protection. Jadi tidak tidak dilihat atau tidak bisa disensi oleh proteksi kita, karena arusnya juga kecil, arusnya juga kecil, tidak terlalu besar. Kemudian kalau ada yang seri, ada yang paralel. Nah khususnya yang seri ini, memang jadi arusnya itu kecil sekali. Kalau yang paralel agak lumayan. seperti apa? Kalau pengetahannya seperti itu, saya kemarin melihat Arc Flash itu sepertinya bolted ya. Ada bolted short circuit gitu. Kalau pemahaman saya seperti yang disampaikan Pak Prabowo seperti itu. Mengapa Pak Prabowo itu? Barangkali itu yang pertama. Baik Pak Ali. Terima kasih. Yang pertama urusan kabel. Betul? Kabel itu warna kabel, warna isolasi menjadi bagian penting dari electrical safety. Karena kalau salah-salah warna, ya membahayakan kan kita tahu. Maka itu diatur di POIL 2011 dan sejak POIL 2000. Warnanya satu yang mudah diingat, grounding itu warnanya kuning strip hijau. Netral warnanya biru. Kemudian di lapangan biasanya hanya dua yaitu netral adalah biru sedangkan grounding kuning strip hijau. warna lain boleh untuk pasang. Kenapa? Karena kan instalasi listrik di lapangan itu ada yang baru, ada yang lama. Yang lama kawat pasangnya bisa bermacam-macam. Salah satunya yang paling mudah kita lihat itu merah. Itu boleh untuk pasang. Tetapi di POIL 2011 yang terakhir itu nggak boleh. Atau istilahnya lebih disukai. pasangnya itu hitam, coklat, dan abu-abu. Itu di POIL 2011. POIL 2000 juga begitu. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah disetujui? Pak, POIL 2011 itu sudah disahkan penggunaannya oleh peraturan Menteri ESDM. Saya lupa nomornya berapa. PIL 2 sudah saya sampaikan. Itu POIL 2011 termasuk semua mandemennya itu standar wajib. Sudah peraturan wajib. Peraturan itu kalau dilanggar ada sanksinya. Peraturan setelah. Maka ada kartu kuning, ada kartu merah. Peraturan jam kerja. Masuk jam 9 padahal jam kerjanya harusnya jam 7. Pasti ada sanksinya. Peraturan Menteri. Apalagi disebut merupakan standar wajib. Pak Ali tahu betul ini wajib bukan sunah. Berarti resmi itu Pak. Ini Pak Bo. Sebentar Pak Bo. Seperti yang saya ketahui Pak Bo. Tahun kuil 2000 itu menggunakan merah, kuning, hitam. Biru, loreng. Tahun 2000 ini. Berarti kalau 2011 itu kan ada perubahan. Perubahan yang cukup frontal. Kalau memang untuk pemakaian satu fasa memang kita bisa bebas tapi di salah satu warna tadi ya. kalau di Boil 2000 ya. Boil 2011 ini masih lamat-lamat belum melihat secara itu. Sama Pak, sama. Jadi karena di hitam coklat dan abu-abu ya salah satunya kalau satu fasa boleh. Mau hitam boleh. Mau yang paling menyolok ya hitam. Mau coklat boleh. Mau abu-abu boleh. Merah gimana? Merah tidak diatur di Boil 2011 karena nyatika itu. Itu di Boil 2000 kalau tidak salah sudah seperti Boil 2011. Kalau 87 ya merah masih ada. Merah masih ada. Itu yang saya tahu. Baik, yang kedua itu R-Plast. Penjelasannya Pak Ali sudah cukup banyak tadi. Betul. Jadi R-Plast itu bukan cuman bolted. Bahkan saya punya dua trauma. Saya pernah mengalami teknisi saya itu kena yang namanya R-Plast enggak bolted Pak. Ini jatuh yang ada tiga pasa begini untuk DMCC Motor Control Center jatuh dari atas itu. Diak. Tiga pasa. Langsung covernya jatuh. Tapi begitu dia shot tiga pasa itu R-Plastnya sudah bisa membuat dia terbakar 40%. Dan itu ngenolkan jam kerja aman. Ngenolkan jam kerjaan. Maka di materi kita itu yaitu R-Plast yang terjadi karena adanya shot circuit. Kita pendekkan begitu. Kemudian tadi berapa arusnya dan sebagainya betul Pak Ali. Di standar NFPA IEEE 1584 kalau enggak salah itu memberikan contoh-contoh perhitungan detail untuk apa kalau kita harus tahu short circuit-nya dari art flash tadi untuk menentukan kategori safety suit-nya dari baju safety-nya itu. Baju safety yang kemarin waktu jiri 2 kan yang kayak astronot itu kayak orang panen madu itu itu punya level level 1 level 2 level 3 dan itu tergantung dari besar art flash yang telah dihitung. Apakah dia kondisinya paralel atau ini kan di perusahaan kan tertentu suit-gear nomor 1 itu seperti apa sih kondisinya paralel atau seri kemudian dihitung diajarin caranya di IEEE 1584 kalau enggak salah di google aja 1584 kalau di suit-gear nomor 2 kondisinya seperti dihitung nah nanti baru dilihat yang paling tinggi kalau yang paling tinggi misalnya memerlukan level 3 kategori dari safety suit-nya dari wear pack-nya itu ya dibeli level 3 supaya kita tidak membeli begini yang paling tinggi saja art flash yang terjadi di perusahaan kita walaupun ada banyak suit-gear misalnya gitu banyak MCC yang paling tinggi level 3 jangan sampai kita beli level 7 mahal tapi juga jangan beli level 1 untuk panel itu level 2 tambah bingung lagi malah bisa terjadi kecelakaan maka diambil yang safety suit-nya atau wear pack-nya yang paling tinggi level 3 itu untuk begitu jadi tidak 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 lagi apa namanya ini nanti kalau ini paralel harus begini ceri enggak pak jadi langsung aktualnya di tempat masing-masing itu seperti apa nah kalau di pelatihan saya sampaikan itu pak ini kan mohon maaf kan banyak saya potong-potong IEEE 1584 itu kalau kondisinya seperti ini itu hitungannya begini tinggal dimasuk-masuk kenangka aja kan rumusnya sudah ada di IEEE 1584 itu bisa di google aja itu biasanya kita ajarin begitu ajarin nanti berarti di tempat Anda Anda bisa hitung untuk menentukan tadi wear pack-nya yang itu nah persoalannya yang pakai wear pack kayak panen madu itu kan standar Amerika IEC yang saya bilang quote unquote standar Eropa itu enggak mensyaratkan begitu syaratnya hanya sarung tangan listrik kemudian pakai face shield dan bajunya enggak harus tertutup seperti itu nah itu sering dilaksanakan di Indonesia ya sudah pakai kita pakai sistem IEC tapi kalau perusahaan-perusahaan Amerika di Indonesia itu pakai 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 seperti itu itu saya rasa Pak Ali mungkin terima kasih Pak Powo apa masih ada waktu kalau masih ada waktu saya ya Pak Dover silahkan yang tadi disampaikan di materi itu ada belas ya Pak belas itu tadi dampaknya luar biasa itu kalau saya lihat memang bolted kasusnya bolted antara fasa kalau yang digambar tadi kira-kira seperti itu nah kenapa sampai terbakar seperti itu itu kalau dari penjelasan Pak Powo berarti di ujung hulunya yang ujung huyu listrik yang terkait dengan kejadian kontak antara fasa misalnya menggunakan apa karena ada kunci pas misalnya yang terhubung antara fasa tapi di hulu listriknya ini kayaknya pengamannya besar sehingga tidak memutus langsung sehingga akhirnya membakar seperti kasus yang tadi Pak kasus di video tadi MCB tidak membuka ketika antara fasa dan ground atau netralnya itu menggunakan kawat kecil seperti tadi kan terbakar nah kasusnya kayaknya seperti itu tapi ini untuk daya yang lebih besar dan biasanya di panel yang kejadiannya itu kontaknya di bus bar mungkin antara dua fasa satu itu Pak kenapa kok itu terbakar kira-kira apa benar kasusnya kayak MCB yang menggunakan apa tadi kabel kecil kabel kecil yang kedua kalau kejadian blast tadi itu apa ada APD-nya Pak kayaknya itu luar biasa apa itu peledakannya karena itu ledakan apa ada APD untuk yang kejadian blast tadi demikian Pak Prabowo oke baik terima kasih yang pertama Bapak melihat dari video yang meledak tadi Pak ya video yang meledak itu sebetulnya ini kasusnya Pak yaitu blast yang terjadi karena interrupting rating sebetulnya yang akan dijelaskan yang akan dijelaskan tapi karena sudah ditanya gak apa-apa jadi Pak dia itu tadi sedang rack-in circuit breaker circuit breaker yang model lama itu Pak itu stop-nya STUB-nya ada 6 gini kan incoming dan outgoing jadi kalau men ke atas itu direk-in ke atas itu mestinya dengan motor motorized nanti begitu mentok ke busbarnya ke finjernya ada limit speednya nah mungkin motornya lagi rusak sehingga diontel manual kita lihat video itu diontel diontel untuk rack-in circuit breaker sekaligus pertanyaan nomor 2 standar Amerika rack-in circuit breaker itu itu APD-nya harus sesuai level dari short circuit di sweet gear itu short circuit maksimum dan APD-nya seperti panen madu dan level dari APD-nya tertentu harus yang waktu jilid 2 kalau Bapak perhatikan sudah saya berikan contoh-contoh hanya rack-in circuit breaker saja APD-nya seperti itu hanya rack-in yang kecil saja yang diputer gini yang draw-in draw-in draw-out yang ini tadi yang video tadi rack-in diputer persoalannya Bapak betul kenapa yang meledak di situ kok bukan yang di hulunya di upstream-nya Pak menurut dugaan kami dia itu sedang memasukkan grounding circuit breaker grounding circuit breaker tahu setiap sweet gear biasanya dilengkapi dengan grounding sweet breaker dari generator ada sweet gear itu tertutup kan semua Pak berarti generator yang dimatikan kecuali nunggu dingin dulu baru bisa dibuka apakah ada sisa tegangan di sweet gear itu dan di generator ada kalau generator 13,8 kb itu biasanya bisa sampai 380 volt masih ada tegangan maka ini sudah mati ya generatornya jangan hidup maka untuk menghilangkan tegangan sisa itu itu ada fasilitas namanya grounding circuit breaker grounding circuit breaker itu dimasukkan ke situ kemudian arus sisanya dibuang ke tanah karena kan gak mungkin diogrok-ogrok gitu kan nah konstruksinya grounding circuit breaker itu Pak itu konstruksi trippingnya di circuit breaker itu outgoing-nya di short kan 3 pasal outgoing dari grounding circuit di short kan jadi kalau itu short yang trap ya ini Pak yang trap ini bukan hulunya karena dia outgoing dari circuit breaker itu nah harusnya kalau dia trap kan circuit breaker itu biar circuit breaker kita di rumah kan harapan kita circuit breaker itu trap tetapi rumahnya gak boleh meledak nah rumahnya meledak itu namanya interrupting rating yang belum dijelaskan interrupting rating nah karena di grounding circuit breaker itu tidak untuk power tidak untuk power yang 13,8 kv hanya untuk menghilangkan arus sisa maka interrupting ratingnya kecil akhirnya nanti oleh Cooper Bushman ini menarik ini paling menarik itu disebut serius mis application salah pasang nah demikian juga kalau di rumah di rumah kita itu Pak ada circuit breaker misalnya 10 ampere pertanyaannya mohon maaf Pak apanya sih yang 10 ampere kemarin sudah waktu julid 1 adalah kontak rating kita biasanya ngeliat MCB yang kecil di rumah itu hanya lihat ampere saja padahal disitu ada tulisannya 10 KA nah 10 KA itulah interrupting ratingnya mungkin Bapak udah tahu nah kalau kemudian saya mau ganti saya orang awam circuit breaker saya rusak tuasnya saya mau beli di toko mas ada circuit breaker 10 ampere pasti ngomongi gitu saya orang awam ada ada dua macam yang dijual di toko satunya harganya murah cuma 50 ribu satunya 150 ribu yang 150 ribu itu 10 KA untuk di rumah rumah yang 50 ribu 3 KA saya ambil yang murah saya beli 3 KA saya pasang di rumah saya nah pompa saya itu kalau saw circuit lebih dari 3 KA meledak Pak MCB saya kalau terjadi saw circuit nah sebetulnya di sini Pak materi ini sayangnya enggak sampai kita ke situ ya oke Pak terima kasih luar biasa berarti setiap kali kita circuit breaker mau kecil mau besar harus dua-duanya dilihat kontak ratingnya piro ampere dan interruption ratingnya berapa KA termasuk breaker MCB kita yang enggak terlalu kita perhatikan itu buka aja panel box kita nanti kelihatan berapa KA nah karena saya udah selanjut bicara yang di rumah untuk di rumah itu kita enggak usah mikir termasuk di kantor kalau beban akhir beban akhir itu rumah kantor itu minimum 10 KA 10 KA enggak usah ngitung-ngitung berapa ya short circuit pompa saya berapa ya enggak usah mesin cuci saya berapa pokoknya kalau dipasang 10 KA untuk beban akhir beban yang tidak dibawa kemana-mana lagi terakhir kan rumah kita terakhir itu 10 KA cukup berarti sebagai orang awam kalau kita beli circuit breaker di toko listrik 4 ampere dan 10 KA gitu jangan dibeli yang 4 ampere 3 KA 3 KA gitu silahkan ada yang lain terima kasih ampun sebagai seorang ahli K3 listrik saya lanjutkan ahli K3 apa sih tugasnya kemarin sudah waktu jenis 1 memastikan bahwa sistem kelistrikan di tempat kerjanya masing-masing tidak akan merusak peralatan tidak akan mencelakai manusia dan tidak merusak lingkungan hidup dia harus inspeksi untuk memastikan itu salah satu inspeksinya karena nanti ada checklistnya sebenarnya di ini setelah ini itu begitu kita buka panel ada breaker MCB aja 5 ampere 10 KA oke sebelahnya MCB nya 10 ampere 10 KA oke sebelahnya lagi 4 ampere 3 KA nah dikasih tanda tanya belum tentu salah dikasih tanda tanya kenapa ini 3 KA dikonfirmasi ke gambar jangan-jangan memang short circuitnya cuma 2 KA short circuitnya 2 KA dia betul 3 KA atau ke engineering dia punya data tapi kalau kita nggak memikir ya bukan nggak memikir kalau inspeksi 10 KA oke 10 KA oke 10 KA jadi untuk memudahkan memudahkan kita melakukan inspeksi begitu ada yang kurang dari 10 KA nanti di bahasan akhir begitu gara-gara makin panjang ada yang lain Pak Joko Assalamualaikum di Bekasi ada pertagas kita survei itu menyambung gas yang dari Tirpun sampai nanti Sumatera itu jadi nggak bisa menolak jadi ya paksa ya pergi maaf sekali Pak ini menarik sekali Pak jadi kalau boleh saya sampaikan kalau arc flash flashing itu masalah flash masalah breakdown flash over itu bidangnya tegangan tinggi mungkin Pak dokter tahulah mengenai arc flash namanya itu jadi kalau kita dekat dengan ini ada flashing kita mudar juga tapi air flash ini ledak saya melakukan mechanical ini ini mas Narno coba jelaskan gimana ini karena jadi kalau Pak Prabowo nyatakan itu tidak sesuai dengan rating namanya short scope level Pak jadi kalau kita punya sistem itu itu ada namanya level hubung singkat short scope level jadi kata-kala itu di 14 kru ampere namun ternyata sudah sampai 30 kru ampere begitu terjadi hubung singkat melebihi short scope levelnya perangkat tadi CP itu meledak nah sekarang ini kan ledakan ini kalau ledakan itu tekanan pressure yang bisa dianggap orang mekanik Pak mungkin Pak Mas Narno ini harus berpikir dari kami K3 listrik itu kaitannya dengan pencegahan Pak bukan meledaknya kilogram per sentimeter kuadrat tapi preventing itu terjadi penaikan temperatur yang mendadak tinggi sekali kita tahu bahwa PV sama dengan N per RT di mana di mana penaikan tekanan akan diikutin dengan temperatur diikutin tekanan PVC NRT T nya naik maka V nya juga akan pressure juga naik nah naik yang tadi itu kalau pressure naik terjadilah tadi ledakan jadi itu bahaya dari tadi itu nah sekarang kalau lihat sistem Jawa ini dengan IHV itu shortwave volume sangat tinggi sekali kita heran banyak ACP yang meledak semua airbrastati karena memang shortwave volume tinggi sekali solusinya itu dengan namanya ice landing dengan menggunakan DC istilahnya converter jadi dibatasi level musikatnya dengan AC DC ke AC lagi ini yang suatu pekerjaan yang besar saya rasa penin juga bergeruang karena sangat tinggi sekali biayanya namun intinya namanya brush tadi itu brush itu ledakan karena tekanan tekanan kita tahu hukum ini P kali V sama dengan N R kali T ini saya rasa Mas Darma paham betul itu ini yang naik mendadak pressure juga naik ini semacam petir juga itu temperatur dari minus 30 derajat tiba-tiba menjadi 10.000 derajat Kelvin begitu naik tekanan tinggi tadi maka pressure juga naik selengah kita namakan guntur geluduk karena suara dan yang ikrok ikrok kita kita namakan guntur geluduk kalau tempat tukis sekali maka kita namakan kilat hati cahayanya petir tapi kalau yang melihat dalam mata kita yang membaca tetra kita namanya geluduk tapi kalau yang membaca kulitnya Mas Narno namanya gosong serius sekali ini tetangga desa Pak Perdowo sama Matanam kuno oke baik silahkan Pak Madianto makasih sangat menarik kayaknya mungkin belum selesai ini Pak ya materi keempat ini sebetulnya tinggal ini tinggal urusan belas kemudian checklist untuk electrical safety officer karena mungkin kita di lapangan ayo kita inspeksi terus membontok tangan di belakang enggak bawa apa-apa maka kita sediakan tool yang namanya checklist jadi tinggal buat checklist oh ini oke untuk memastikan bahwa listrik di tempat kita tidak akan mencelakai manusia tidak akan merusak peralatan dan tidak akan memperburuk lingkungan hidup maka modalnya checklist checklist itu seperti dari apa yang kita bahas tadi itu nanti tinggal cek enggak mungkin botol tangan sambil jalan-jalan ini enggak bener ini enggak bener apanya enggak bener jadi ini butuh berapa menit gimana Pak kalau tinggal ini kira-kira butuh berapa lama dan yang terakhir inspection and testing masih satu kali harus sesi lagi Pak waduh kalau boleh usulkan Pak Prabowo ini satu tema yang sangat penting dan saya rasa mohon sekali lagi Pak Jumat depan nanti kita backup jadi Prabowo ini dalam penyampaiannya itu praktikalnya luar biasa dengan contohnya nanti saya backup mengenai fundamentalnya Pak jadi formula rumpus-rumpusnya itu kita punya lengkap jadi nanti ada kemampuan antara fundamentalnya dan Prabowo menyampaikan secara teoritisnya jadi kalau boleh Pak tanggal 29 muncul lagi Pak sebetulnya bahasan pentingnya tinggal tinggal tiga Pak tinggal tiga segmen ini belas ini apalagi nanti di backup dengan fundamentalnya kemudian checklistnya itu penting checklist itu karena sebagai senjatanya orang-orang alikat-alikat listrik kan gak mungkin inspeksi bondo tangan ngapain teman inspeksi pak kok bondo tangan yang ketiga adalah inspection and testing inspection and testing itu penekanannya ada di isolasi yaitu penekan uji isolasi yang dasar yaitu yang kita tahu insulation resistant tester PI dan R itu harus detail itu fundamental fundamental itu betul-betul seorang alikat-alikat listrik gak boleh mikir termasuk angkanya kalau angkanya sekian apa efeknya bagaimana kemudian dar dielectric absorption ratio maupun polarization index itu alikat-alikat listrik juga gak boleh mikir nah kemudian yang berikutnya high spot kemudian tangan delta apalagi partial di cat yaitu hanya sebagai opsi karena bisa dipikir lebih lanjut dipikir lebih lanjut itu kalau lapangan nanti di kantor lah kita hitung itu lagi tapi produk in action itu baik commissioning maupun pada waktu maintenance itu yang namanya MAGR dan PI maupun DAR itu harus di luar kepala harus di luar kepala yang selama ini masih masih yang saya tahu ya karena saya puluhan kali ngadepin para calon mereka masih bingung itu gak boleh kenapa kok MAGR PI dandar karena MAGR PI dandar itu adalah fundamental untuk isolasi tegangan rendah sampai tegangan menengah padahal pasti punya tegangan rendah belum tentu dia punya tegangan tinggi kan gitu kan perusahaan tegangan tinggi tapi pasti punya tegangan rendah di pembangkit ada tegangan rendah di tramisi di gedungnya pasti ada tegangan rendah distribusi apalagi pemanfaatan jadi penekanan di insulation resistance tester MAGR kalau orang ingin dan PI maupun DAR itu aja jadi mungkin jadi emang betul Pak Prabowo ini memang suatu talk jadi talk ini lebih praktikal ini nanti saya minta Pak Dovir bagaimana praktikal i-40 tes jadi ipod macam-macam itu itu simple buat kami itu bisa sampaikan Pak Dovir menisolasi sehingga bagaimana kita bisa bekerja pertegangan itu bagaimana amannya nanti dan sebenarnya tanggal 5 tanggal 12 itu nanti Pak Joko Mulyadi akan mengisi mengenai maintenance trafo jadi berikutnya Pak Budi mengenai penggunaan minyak trafo yang natural dari ester tadi jadi sebenarnya tanggal 29 ini sebenarnya masih ada waktu jadi apakah kita isi 5-volt atau masih ditanjutkan oleh Pak Prabowo bahas mengenai tadi nanti kami sampaikan yang ada fundamentalnya bagaimana rumus-rumus yang betul tadi penggunaannya sehingga mereka mampu untuk mendesain instalasi secara benar terserah nanti teman-teman ini saya rasa kalau kita minta Pak Prabowo sekali lagi tanggal 29 setuju ya setuju Pak biar tuntas satu sesi lagi ya Pak Bowo satu sesi lagi Jumat besok ini atau terserah Pak Prabowo habisannya kapan Pak next Friday itu adalah bahasan K3 dan K2 pamungkas lebih banyak karena tadi Bapak-Bapak sekalian dari awal dan di tengah saya katakan saya hanya menyampaikan ini loh Bapak-Bapak yang saya sampaikan pada waktu saya mengajar electrical safety nah kalau nanti ada kurang-kurang ditambah-tambahin saya terima kasih sekali maka akan lebih membuka wawasan yang lebih baik saya rasa gitu tujuannya tok jadi saya nggak mungkin menyampaikan materi ke Bapak-Bapak nggak mungkin nguyai banyune segoro nggak mungkin menabur garam di lautan saya menginformasikan ini loh Pak kalau saya ngajar electrical safety maupun K3 listrik dan K2 ini materinya seperti ini itu pun banyak yang saya penggal-penggal karena saya biasa ngajar 6 hari kali 8 jam ini kalau 3 kali kali 2 jam baru 8 jam masih banyak Pak masih perlu banyak Pak iya iya baik Pak siap untuk tanggal 29 oke terima kasih Pak Pak Prabowo soalnya menurut saya sangat menarik untuk kita ya saling share yang dari Pak Prabowo praktisi yang saya nangkapnya nangkapnya jadi apa yang di lapangan seperti apa yang kejadian-kejadian kan Pak Prabowo sempat ngalami saya kebetulan untuk electrical safety itu Pak itu dua dua hal yang tidak patut terjadi terjadi satu yang kemarin sudah saya ceritakan rumahnya teknisi saya teknisi listrik rumahnya ponakanya datang dari Malang sudah satu tahun tinggal di rumah itu kesetrom mati ada orang kesetrom mati di rumahnya teknisi listrik itu kita diinterogasi Pak kita teknisinya Pak Prabowo lagi yang kedua yang tadi yang saya ceritakan art flash tadi yang menurut Pak teori nya begini-begini itu teknisi saya kena 40% luka bakar padahal di tegangan rendah 48 volt bukan tegangan tinggi hanya karena dia jatuh covernya itu jatuh ketika pasang drang circuit drakernya trap tapi art flashnya sudah 40% dan itu ngenolkan jam kerja aman itu karena ada eksiden 40% dua itu ya yang lain gak ngalamin maka apa namanya semangat betul kalau menceritakan yang seperti itu supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi oke makasih untuk hari ini Pak Joko mungkin ditutup ya ada closing closing Pak Joko atau gimana langsung saja saya ingat betul nih komporannya Pak Doper udah mancur dua kali ini karena gini Pak Prabowo Pak Doper itu nampah Pak Prabowo Pak Prabowo karena saya belum melihat di PPT-nya terakhir itu ada kata selesai memang belum selesai kalau tahu rahasianya gitu Pak selesai ini saya kasih tahu sebabnya Pak Prabowo sudah janji minggu depan selesai terima kasih banyak Pak Prabowo sangat bermanfaat saya kira silahkan Pak Yanto ditutup Pak Yanto ini saya yang sangat menarik secara praktis yang kita mungkin kalau yang saya orang berat yang tinggi mungkin yang praktis-praktis walaupun di politeknik mungkin yang praktis sangat praktis seperti itu yang pengalaman pribadi seperti itu belum tentu kita dapat saya sangat merasakan jadi mungkin harus menambah cari pengalaman juga sebetulnya gini Pak Yanto materi saya yang praktis tadi itu tinggal Bapak-Bapak tambahkan engineering view-nya luar biasa luar biasa itu tadi dari praktisnya begini tambahkan rumus-rumusnya begini pakai integral pakai limit itu luar biasa itu terus kapan selesainya terus kapan selesainya bukan materi saya Pak bukan saya menyampaikan jadi 4 sesen ini saya jamin selesai nah materi sudah ada di Bapak-Bapak sekalian tinggal ditambahkan engineering point of view-nya gitu ditambahkan ini teorinya ditambahkan ini sehingga nanti kita punya modulnya Yaki tentang elektron kalau tidak salah tujuannya Pak ketua umum begitu kita mempunyai yang bisa kita tawarkan ke masyarakat materi yang bagus kemudian bisa dipertanggungjawabkan untuk itu sebenarnya mengenai safety ini penting sekali Mas Janjutan jadi untuk tanggal 5 November Tio mungkin bisa share pengalaman dari Cepron ini punya sendiri saya rasa ini satu perusahaan Amerika sebenarnya itu punya rule sendiri mengenai safety bisa Pak Tio ya tanggal 5 November tanggal 5 ya insya Allah nanti saya coba menyambung apa yang sudah dijelaskan dari Pak ini lah kita nanti kita saya coba ya tanggal 12 ini ditambang itu yang banyak pengalaman transisius Pak tahu Pak transisius tahu Pak transisius itu Pak kotak-kotak beliau supaya tampil tanggal 12 itu mengenai safety di daerah eksplosif tambangan tambangan freepot itu ketat sekali mengenai safety di letakkan tadi jadi kita ada sharing dulu ke safety nanti baru berikutnya menginjak ke power transformer itu penting sekali berikutnya security breaker atau sebelum mungkin test high voltage jadi tanggal 5 tanggal 12 tanggal 19 Pak Dover mengenai hypot mengenai testing tadi isolasi baru tanggal 26 nanti Pak Coko Mulyadi mengenai maintenance operation terapo dua kali berikutnya nanti ini jadi ini betul-betul praktikal yang sebenarnya sangat-sangat dipenukan yang ada jadi kalau hari Sabtu itu kan bahasa dewa tapi itu penting sekali ilmu langit kita harus tahu mau kemana Indonesia tapi kesahariannya praktikal ini juga penting sekali jadi kita ini saya yakin akan juga nanti pesertanya akan bisa lebih dari 200 juga itu satu tradisilah mengenai betul-betul praktikalnya bagaimana kalau saya usulkan tadi jadi untuk minggu depan itu masih Pak Prabowo masih terus baru 12 Tarsisius ini tanggal 19 Pak Dofir 26 nanti Pak ini Pak Coko Mulyadi terus 10 Desember tanggal 3 nanti baru tanggal 10 Desember nanti minta Pak Budi Caksono mengenai natural ini untuk isolasi terlaku jadi banyak bisa kita angkat sebentar jadi jadi satu suatu kehatian rutin juga dimana kapan enggak belajarnya kita Jumat belajar Sabtu belajar terima kasih Pak Prabowo luar biasa terima kasih Pak 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 Prabowo atas materinya untuk sudah hampir jam 5 sekarang kita langsung terima kasih semuanya selamat sore selamat sore dan Assalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum